Salam sehat, salam semangat, salam inspiratif Bapak-Ibu yang hebat. Pada kesempatan ini saya akan memanipun bisa masuk dan entry ke dalam PMM, yaitu platform DKA Mengajar, tentu. Tapi sudah tidak asing lagi karena di setiap satuan pendidikan kita sudah melaksanakan atau implementasikan DKA. Tapi apakah kita sudah benar-benar memenuhi kewajiban kita sebagai seorang ibu yang baik kita yang penting tidak sebagai seseorang yang harus bertanggung jawab terhadap kemajuan pelajaran ataukah kita sebagai lembaga di sekolah kita masing-masing, oleh sebab itu kita harus membuka dan mencermati kembali. bahwa ada banyak hal yang harus kita selesaikan. Sebab itu Bapak-Ibu bisa masuk dan login saya akan memahami secara lain dari sini. Yang pertama kita masuk dulu pada kelaman gel atau akun kita. Di sini kita ketikkan saja, kalau sudah ya kita masuk, apa namanya platform DKA Mengajar, kita tuliskan saja di sini, DKA Mengajar ini sudah ada, kita klik. Kita bisa langsung masuk, kalau sudah maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk kita cermati? Yang pertama, kalau kita lihat di dalam beranda, di sini ada asesmen, ada perangkat, ada perlantian, ada komitas. Nah, kemudian di sini juga ada video inspirasi dan publika ya. Baik, kita akan satu-satu. Pasti kita yang pertama akan diarahkan masuk ke dalam pembelajaran, yaitu soal bagaimana berikutnya DKA, apakah kita sudah memahami dari ini. Boleh kita klik seperti ini. Kita bisa melihat dan mendapatkan banyak informasi berkaitan tentang berikutnya DKA, khususnya bagaimana prinsip dasar daripada DKA itu sendiri, kemudian apa yang harus kita kerjakan setelah kita mengakses profil belajar Pancasila, kemudian konsep CP dan ATP itu seperti apa. Ini ada banyak dokumen yang bisa kita selesaikan satu-satu. Namun, untuk yang lebih penting, saat ini khususnya, saya akan mengajak Bapak-Ibu semua untuk bisa langsung mengikuti progres tentang pelatihan pandemi. Mengapa ini harus kita lakukan dan ini majib kita ini? Nah, yang pertama, bahwa rapor pendidikan itu sumbernya adalah dari internal masing-masing sekolah. Yang diambil dari daftar, 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 sedangkan Bapak-Ibu guru yang sudah memiliki akun SIMPKB, dan kemudian sudah memiliki juga aplikasi BPM atau platform BKB pelajar, pertanyaannya, apakah sudah dibaca dan dipelajari dan dipraktekan? Atau kami? Nah, oleh sebab itu tidak akan terlambat dalam hal ini. Nah, tetapi, tetap ini harus kita lakukan. Karena ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kompetensi kita sebagai guru. Dan yang kedua, juga berhadap sekolah kita. Dan itu bisa terbaca di dalam perlaku pendidikan. Nah, misalnya, bisa kita bayangkan dari apa yang sudah kita milik, atau berapa banyak jumlah tenaga pendidik dalam setiap satuan pendidikan itu juga akan pengaruhi. Baik, kita langsung masuk saja kepada pelatihan lagi. Kita klik. Bapak-Ibu, di sini ada topik dan ada aksi nyata. Maka kita bisa pilih yang topik berikutnya. Jadi kita klik. Kita klik di sini, ada banyak modul. Kita selesaikan satu topik dulu. Caranya bagaimana? Di sini, ada Merdeka Belajar, ada Curriculum Merdeka, ada Assessment, ada Proyek Penguatan Belajar Pancasila, Paket A, ada Penyesuaian Pembelajaran dengan Kebutuhan dan Karakteristik Kurit SD atau Paket A, lalu ada Profil Belajar Pancasila, kemudian ada Perencanaan Perbaikan Satuan Pendidikan, ada Refleksi Diri, dan ada Disipin Positif. Lalu yang kedua di sini ada Semangat Guru Merdeka. Jadi kalau kita lihat di satu topik, di satu topik Merdeka Belajar sendiri ada satu, yaitu Curriculum Merdeka, dua, Perencanaan Pembelajaran SD Paket A, tiga, Assessment SD Paket A, yang keempat ada Proyek Penguatan Profil Belajar Pancasila Paket A, yang kelima ada Penyesuaian Pembelajaran dengan Kebutuhan dan Karakteristik Kurit SD Paket A, enam, Profil Belajar Pancasila, tujuh, Perencanaan Kebutuhan Satuan Pendidikan, delapan, Refleksi Diri, dan kemudian sembilan ada Disipin Positif. Maka kalau kita lihat, ada sembilan modul yang harus kita selesaikan dalam satu topik, khususnya di topik Merdeka Belajar. Nah, tiap-tiap topik ini memiliki modul-modul yang berbeda-beda, tapi khusus di topik Merdeka Belajar, ada sembilan topik yang harus kita selesaikan. Nah, caranya bagaimana? Langsung kita klik aja ini. Nah, nanti akan muncul centang hijau apabila Bapak-Ibu sudah melaksanakan mengikuti pembelajaran dan melaksanakan assessment dan mengikuti post-test. Kemudian lulus, maka akan memiliki indikator hijau di tiap-tiap modulnya. Nah, di sana Bapak-Ibu akan ketika ini diklik, kalau ini kita klik, ini akan warnanya kuning, kuning dan putih terlebih dahulu, tapi belum hijau, karena berarti belum dibuka. Nah, yang pertama adalah coba kita akan mengenali diri dan perannya sebagainya. Jadi kita akan klik. Kita klik, kita ikuti sampai habis pelajarannya, baru kita mengerjakan latihan pemahaman. Kemudian setelah itu baru kita refleksikan, baru kita bisa menginjak ke pelatihan berikutnya. Tetapi manakala pelatihan ini belum selesai, tidak bisa, dan Bapak-Ibu harus mengulang. Uli sebab itu, ini memerlukan waktu dan konsentrasi, karena ini tidak bisa kalau Bapak-Ibu berkegiatan lainnya. Oleh sebab itu, Bapak-Ibu juga harus mempersiapkan mental, persiapkan kesehatan baik-baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak-Ibu wajib membaca dan mengikuti serangkaian atau setiap rangkaian yang ada dalam setiap modulnya, karena nanti ada latihan pemahaman. Latihan pemahaman ketika latihan itu mengalami kegagalan, maka Bapak-Ibu juga harus mengulang, dan memahami materi lagi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu adalah memperbaiki kompetensi yang kita miliki. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas kompetensi Bapak-Ibu ini menjadi perhatian secara khusus. Dari sini nanti akan bisa terlihat sebenarnya seberapa jauh kompetensi kita. Misalnya saya kurang memahaminya, saya pasti akan tidak lulus, karena saya belum memahami. Tapi mana kalau kami atau saya bisa menyelesaikan semua rangkaian dan saya lulus, maka nanti saya akan mendapatkan sertifikat. Nah, Bapak-Ibu di akhir modul, di akhir modul nanti ada aksi nyata yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, Bapak-Ibu nanti bisa melakukan aksi nyata. Contohnya seperti apa? Ini akan saya buka satu saja. Di sini ada Merdeka Belajar. Ini saya buka. Setelah terlihat ada modulnya saya selesaikan, di sini ada Merdeka Belajar. Nah, kalau ini lulus Bapak-Ibu akan mendapatkan sertifikat. Ya, sertifikat di sini, ini kalau pahami proses validasi ini masih menunggu. Ini sudah saya kirimkan, tapi masih menunggu di validasi. Nah, ini akan berlangsung demikian, sama polanya dengan menu-menu sebelumnya, yaitu yang ada di dalam setiap menunggu. Baik, Bapak-Ibu bisa langsung mencoba mengeksplorasi, kalau bisa memang dicicil. Misalnya kita selesaikan dalam waktu dua hari, maka di hari pertama kita mungkin bisa menunggu sampai C, kemudian berikutnya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Bapak-Ibu bisa langsung praktek. Dan tetap semangat, Ibu Bapak-Ibu hebat, semua hanya untuk anak bangsa. Terima kasih. Salam inspiratif. Sampai jumpa.